Seorang pengemis bernama Irwan Yusuf diamankan petugas dinas sosial di daerah Bangka, Jakarta Selatan pada Jumat lalu. Kepada petugas dirinya mengaku merupakan ayah dari artis ternama Marsyanda. Benarkah demikian? Penangkapan ini pun bermula ketika suku dinas sosial melakukan patroli di daerah Jakarta Selatan. Dengan mobil petugas menyisir wilayah seperti Kemang, Mampang dan Bangka untuk mengamankan gelandangan dan pengemis. Saat melintas di wilayah Bangka, petugas melihat ada seorang pengemis berdiri di pinggir jalan. Petugas pun turun dari mobil untuk mengamankan pengemis tersebut. Saat petugas melakukan pengamanan, warga di sekitar lokasi mengatakan pengemis itu adalah Irwan Yusuf, ayah dari artis terkenal Marsyanda atau Akrab Distapa Caca. Di dalam mobil petugas pun mengkonfirmasi pernyataan warga tadi. Pengemis ini membenarkan bahwa dirinya merupakan Irwan Yusuf dan ayah dari artis Marsyanda. Tampang Irwan pengemis ini memang sangat mirip dengan sosok ayah Marsyanda dari foto yang pernah diposting bintang sinetron bidadari ini di akun media sosialnya seperti berikut. Saat diamankan petugas, kondisi Irwan sangat memprihatinkan. Dia mengenakan kaos warna hijau dan celana panjang hitam yang sudah kumal dan beraroma tak sedap. Sandal yang dikenakannya pun sudah rusak, wajahnya harus tertunduk saat digelandang petugas ke dalam mobil. Lantas siapakah Irwan Yusuf yang akhirnya berakhir di jalanan? Benarkah ia merupakan ayah kandung dari artis cantik Marsyanda? Seperti dikutip dari laman TheTikHot.com, sejak muda Irwan menghabiskan masa mudanya di daerah tempat Jakarta Selatan bersama keluarganya. Di masa mudanya itu, Irwan menikah dengan anak dari Sofyan Ponda, Rianti Sofyan. Pasangan itu pun mengelola bisnis hotel. Usai menikah, Irwan dan Rianti menempati rumah di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat. Tepatnya di jalan Lembang, Menteng. Dari pernikahan keduanya, mereka dikaruniai tiga anak yaitu Marsyanda, Aldrian dan Alicia. Saat Marsyanda berumur lima tahun, Irwan bercerai dengan istrinya. Tidak banyak yang bisa diketahui Irwan setelah itu, karena dirinya jarang muncul bersama Marsyanda. Satu foto yang menunjukkan kebersamaan Marsyanda dengan ayahnya juga muncul. Kala itu Irwan berbaju hitam dan penampilannya rapi. Wajah itu mirip dengan pria yang diamankan suku dinas sosial Jakarta Selatan dan mengaku sebagai ayah Marsyanda. Bedanya, Irwan yang ditangkap Sudin Sosial memakai baju hijau lusuh. Irwan kini sudah dibawa petugas ke Panti Sosial Bina Insan Cipayung, Jakarta Timur untuk mendapatkan pembinaan dan perawatan. Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak Marsyanda. Masih belum diketahui secara pasti, apakah dia memang benar-benar ayah Marsyanda yang bercerai dengan Rianti 15 tahun silam? Belum diketahui juga secara pasti, apa penyebabnya sampai Irwan memutuskan untuk menjadi penghempis di jalanan. Namun yang pasti, kini sang ibunda cacang, Rianti Sofyan sudah menikah lagi bersama seorang pria bernama Irwan pada akhir Mei 2015 silam.